Kita walau informasi pertama, pengirsa tim SAR terus melakukan pencarian korban kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Hari ini tiga penumpang kapal ditemukan tewas, sementara sejumlah korban lainnya belum ditemukan. Hari ketiga pencarian korban kapal penumpang KM Sinar Bangun, petugas menerjunkan tim penyelam menyusuri perairan Danau Toba. Hingga siang tadi total telah ditemukan 21 orang korban, tiga diantaranya meninggal dunia dan 18 orang selamat. Sementara itu keterangan dari posko bencana yang berada di pelabuhan tiga ras kebupaten Simalungun tercatat masih ada sekitar 200 orang yang dilaporkan hilang dalam peristiwa tenggelamnya kapal penumpang KM Sinar Bangun. Namun kepastian jumlah korban hilang ini masih simpang siur, mengingat tidak ada manifest penumpang dari kapal penumpang KM Sinar. Proses pencarian korban pun akan terus dilakukan tim sargabungan hingga tujuh hari ke depan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan duka cita atas tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Prairan Danau Toba, Sumatera Utara yang terjadi pada Senin lalu. Selain itu, Menteri Perhubungan juga akan memastikan penyebab utama tenggelamnya kapal. Korban yang diselamatkan, 21 orang, meninggal tiga orang korban. Dari 18 yang selamat, sudah kembali ke rumah masing-masing. Korban yang sedang dalam carin saat ini, tengah dilakukan pendataan. Dari Samosir, Sumatera Utara, Fikih Rian, Anugrah Surya, Ainews melaporkan.